Intro Halo Sobat Kalbemed, kembali lagi di Kalbemed Newsweek Kali ini bersama saya Dr. Lydia Topik yang akan saya bahas hari ini mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi vitamin C pada COVID-19 COVID-19 merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi global Berbagai studi dilakukan untuk mencari kemungkinan terapi yang bermanfaat Vitamin C dosis tinggi telah masuk dalam daftar kemungkinan terapi COVID-19 karena perannya sebagai antioksidan dan imunomodulator Saat ini setidaknya ada sekitar 30 uji klinis terdaftar menggunakan vitamin C sebagai ajupan terapi COVID-19 Seperti yang dikutip dari tulisan Dr. Patterson dan kawan-kawan dalam jurnal Aging and Disease Namun mengapa pada studi-studi klinis sebelumnya terdapat variasi dalam keberhasilan terapi vitamin C Dr. Patterson dan kawan-kawan dalam jurnal Aging and Disease baru-baru ini membahas bahwa keberhasilan suplementasi vitamin C Dalam studi klinis bervariasi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, ras, ekspresi transporter vitamin C Dan polimorfisme genetik pada transporter vitamin C Di mana kadar vitamin C juga ditemukan lebih rendah pada lansia, laki-laki, dan ras tertentu yang mungkin berhubungan dengan tingkat insidensi dan keparahan COVID-19 Dan mungkin juga berhubungan dengan penurunan ekspresi transporter vitamin C Karena sifatnya yang larut dalam air, sebagian besar vitamin C diserap di seluruh lumen usus Dan diangkut melintasi membran sel melalui transporter vitamin C Yaitu sodium dependent vitamin C transporter 1 dan 2, tergantung pada jenis jaringan Beberapa penelitian melaporkan bahwa penuaan, stres oksidatif, dan faktor inflamasi menyebabkan perubahan ekspresi dari kedua transporter vitamin C tersebut Dengan kemajuan dalam teknologi sequencing genome Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa polimorfisme transporter vitamin C Memiliki korelasi dengan penurunan kadar vitamin C serum yang signifikan walau asupan vitamin C tinggi Disregulasi transporter vitamin C dan polimorfisme genetik Mungkin menjadi faktor yang meningkatkan insidensi dan keparahan COVID-19 Kadar vitamin C serum telah terbukti menurun pada populasi lansia Dan pada yang memiliki penyakit kronis atau komorbid seperti diabetes dan hipertensi Hipertensi dan diabetes juga merupakan faktor resiko yang meningkatkan insidensi dan kematian akibat COVID-19 Studi menunjukkan ada perbedaan yang signifikan secara statistik Pada rata-rata kadar vitamin C serum berdasarkan jenis kelamin Di mana rata-rata kadar vitamin C serum laki-laki lebih rendah daripada wanita Meskipun asupan vitamin C dari makanan lebih tinggi Tingkat insidensi COVID-19, tingkat keparahan dan angka kejadian COVID-19 juga lebih tinggi pada pria Dibandingkan dengan perempuan di negara-negara yang terkena dampak paling parah Seperti Spanyol dan Italia Selanjutnya, ras Afrika Amerika juga memiliki kecenderungan untuk mengalami kekurangan vitamin C dibandingkan Amerika Kaukasia John Hopskin melaporkan bahwa sebagian besar negara kulit hitam di Amerika memiliki tingkat infeksi COVID-19 3 kali lebih tinggi Dibandingkan dengan komunitas yang didominasi kulit putih Dan tingkat kematian 6 kali lipat lebih tinggi Menariknya, polimorfisme genetik transporter vitamin C juga lebih sering ditemukan pada populasi Afrika Amerika Dari informasi tersebut disimpulkan bahwa peningkatan insidensi dan keparahan COVID-19 pada populasi lansia Atau dengan comorbid, jenis kelamin laki-laki dan ras tertentu Kemungkinan berhubungan dengan rendahnya kadar vitamin C dalam darah Suplementasi vitamin C diharapkan lebih memiliki manfaat penting dalam terapi COVID-19 pada populasi tersebut Namun diharapkan ada studi klinis lebih lanjut khususnya mengenai hubungan ekspresi dan polimorfisme transporter vitamin C Dengan keberhasilan terapi vitamin C pada COVID-19 Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Tetap waspada di masa pandemi ini Sampai bertemu di Kalbemed Newsweek berikutnya Terima kasih Terima kasih